dana bahan sos deh waktu 2020 kemarin banyak dikorupsi kan karena pake apa sih? pake vendor kan pake amplop pake pihak ketiga kan dan banyak hal yang kayak gitu lah kayak misalnya masuk entah apalah ke kepala desanya lah atau apa, instansi di daerah sekarang kalo misalnya pake rupiah digital pake CBDC idealnya sih, pemerintah kalo mau ada subsidi, bisa direct langsung ke orangnya tepat, atsal kan dia memenuhi kriteria tersebut pengusaha asing, mau masuk ke Indonesia dia ngeliat bahwa oh, gue kalo misalnya ekspansi bisnis ternyata gue ada faktor dimana gagal atau gue kayaknya harus agak tone down dulu dari percepatan bisnis gue terpaksa harus kurangin sedikit karyawan aja ditodongnya langsung berapa kali lipat dari salary tapi di negara asalnya mereka kan gak ada yang begitu-begituan kalo di industri keuangan ya ketika di dunia mungkin grassroot di bawah itu lagi collapse lah, lagi sulit sebenernya industri keuangan pada saat itu justru lagi blooming dia invest di 20 startup yang berhasil ekspektasinya berapa sih? paling satu atau dua udah let's say bagus-bagusnya dua atau tiga dan ketika visi inject di startup lu nih kayak lu punya startup nih actually ketika lu sign kontrak lu bet yourself gue bisa jadi satu atau dua itu tuh gue jadi 18 lainnya gitu it's either lo growth sampe bener-bener sukses selamat datang di merch room kerja terus mati belakangan bersama gue Andri dan episode kali ini kita kedatangan seorang guest dia ini ngakui sama gue sih founder dan CEO ngomongin uang Glenn Ardi apa kabar bro? halo bro apa kabar? lu bener founder CEO ngomongin uang iya bener sih gue yang bikin sih itu startup? dibilang startup kayaknya enggak ya karena enggak ada visi yang masuk juga UMKM lah usaha kecil kalau startup harus ada visi bisa dibilang startup enggak juga sih ya definisinya kan blurry ya karena banyak yang bilang startup itu apa sih perusahaan yang hubungannya sama teknologi kemudian baru mulai perusahaan yang jualan nasi ayam banyak yang bilang startup iya startup sebenarnya enggak harusnya ya harusnya ya hubungannya sama kaki lima iya sama kaki lima cuma dia punya dana sendiri aja usaha kecil usaha kecil bukan startup iya iya nah gue denger cerita nih lu katanya ngejalanin ngomongin uang ini pandemi ya pas lagi 2000 awal 2020 bener-bener pas kayaknya market crash itu market saham crash market crypto crash bener-bener waktu pengumuman covid ada korban di Indonesia yang terjangkit itu gue mulai disitu lu belum mulai bisnis pas lagi covid itu gimana? ya enggak tahu sih sebenarnya mungkin di satu sisi kalau di industri keuangan ya ketika di dunia ketika di dunia mungkin grassroot di bawah itu lagi collapse lah lagi sulit sebenarnya industri keuangan pada saat itu justru lagi blooming ketika startup itu dan orang-orang jadi aware sama bagaimana dia harus ngurusin uangnya manage duitnya investasi dan lain sebagainya dan gue dateng gue beruntung di momentum yang lumayan tepat makanya waktu gue bikin youtube channel instagram tiktok waktu itu disambut gue bisa bilang disambut baik lah sama audiens jadi lumayan cepat growthnya sampai sampai sekarang berarti bisa bilang timing ini sebuah keberuntungan ya nah hoki lah hoki ya ya diterlepas dari persiapan dan lain sebagainya knowledge dan tim yang bagus gue gak bisa bilang hoki gak berperan sih hoki juga sebenarnya dan sebenarnya challenge-nya di saat itu adalah karena waktu itu semuanya gak bisa ibaratnya kalau punya kantor kayaknya antagonis banget gitu orang-orang gak bisa ke kantor yaudah gue akhirnya mulai waktu itu yaudah remote working aja semuanya remote working berapa ke pokok itu timnya gue mulai waktu itu cuma berempat doang sih oh berempat doang berempat doang temen-temen gue yang ngerti keuangan ada satu yang kebetulan cukup expert si AFA terus ya ada temen gue juga yang ya investasi tapi investor jalanan lah yang mungkin gak punya sertifikat pendidikan tapi udah lumayan lama gitu di market gitu terus gue sendiri yang emang udah lumayan ngelik beberapa tahun sebelumnya dan ada satu video editor udah that's it berempat doang kita remote working akhirnya jalan dan akhirnya ya karyawan makin banyak gak kerasa udah hampir 3 tahun sih kita remote working terus sampai sekarang tapi maintain-nya gimana bro dulu kan pas lagi awal pandemi kan challenge-nya adalah bagaimana caranya lu memanage tim lu kan ya mungkin disitu gue ngerasa gue mau coba ambil sisi positifnya aja sih ketika remote working lu gak harus dateng ke kantor lu gak harus capek-capek lu cukup punya tanggung jawab di rumah asal lu bisa bener-bener dedicated disitu sebenarnya itu bisa gitu dilakukan walaupun mungkin ada ini ya bisa diterjadikan misalnya dari tim lu tuh ya lagi lu lagi butuh nih mereka slow respon karena kan lu gak bisa liat kan mereka lagi ngapain kan bener-bener gue emang dari awal selalu bilang ke tim bahwa kalau kerja di ngomongin uang nih gak ada orang yang ngawasin lu lu bener-bener sendiri di rumah dan lu harus memikir lu contribute disitu ada banyak aspek yang sebenarnya mungkin positif ya dimana banyak perusahaan lain gak bisa gak bisa provide gitu jadi gue bilang dari awal bahwa gue bisa provide nih terlepas lu kerja dimanapun mau lu di pelosok di pedesaan dimanapun segala macem tapi lu bisa dapet gaji yang ya bisa dibilang standar Jakarta lah walaupun bukan yang topnya banget tapi standar Jakarta dan lu bisa kerja dari rumah gitu lu bisa kerja dari mana aja tempat yang lu mau cuman di sisi lain ya please lu harus jadi responsible adult gitu gue bilang dan disitu jadi salah satu credonya kita sebenarnya disitu credonya kita tuh lucu kalau misalnya gue cerita ke karyawan baru masuk gue bilangnya kayak gini we are not family we are responsible adult gue bilangnya gitu we are not family we are not family responsible adult tapi kan sering orang kalau ini kita keluarga lu gak keluarga nih I don't buy that gue gak 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 mau lah ikutin jargon-jargon gitu bagi gue ya keluarga lu ya di rumah lu gitu loh dia yang ngasih makan lu dari kecil istri lu suami lu anak-anak lu itu keluarga lu gitu kalau kita di dunia profesional ya gue sama lu ini rekan kerja yang mana kita mau growing bareng-bareng professionally jadi orang yang lebih baik secara profesional contribute something to society that's it nothing more gitu dan disitu gue ngeliat malah lebih lebih sehat sih lebih positif karena keluarga kan lebih deket kadang-kadang malah iya sih mindset-nya jadi beda kan berpikir gini kalau di keluarga ah dia kan kakak gue adek gue atau bokap nyokap gue yaudah lah mau semarah-marahnya kan tetap aja kan ya itu masih keluarga kan kalau profesional kan ya you need to be ya lu bilang really really professional ya kan dan gue bisa bilang ya hampir 2 tahun waktu itu ini gue bangun tim 15 orang gak pernah ketemu sama sekali gak tau muka satu sama lain tiap hari kerja bareng tiap hari meeting bareng kita emang jarang open video gitu ya di google meet gitu sampai baru ketemu baru tahun ini nih kita ketemu oh muka lu tuh kayak gini gue pikir lu lebih gede gitu oh lu gue pikir lu yang kayak kayak lagi kerja bareng sama akun anonim ya iya bener-bener kayak kayak sama akun anonimnya tiap hari kerja malam posting segala macem kita ketawa-ketawa gak tau muka satu sama lain bener-bener kita bikin mungkin hampir seribu konten combine ya youtube, instagram, tiktok kita bikin seribu konten gak ketemu gak tau satu muka satu sama lain desainernya gak tau muka editornya storyboardernya platform managernya konten kreatornya gak tau muka satu sama lain tapi ya mereka disiplin aja jam segini gue harus provide ini jam segini provide segini jam segini tayang lain sebagainya tim ini kebanyakan secara demografi umurnya ya kebanyakan mungkin bisa dibilang 25-26 ya tapi tersebar sih kebanyakan justru gak di Jabodetabek ada yang di Sumatera Kalimantan dan Pasar ada yang di Lamongan ada yang di Jawa di Tengah Jawa Timur bisa ini ya JNC dan dari jarak jauh sebenarnya kalau gue mikir ya gue ngeliat sebenarnya pebisnis-pebisnis lain tuh kayaknya sangat-sangat mengkerdilkan bahwa talent tuh di Jakarta atau sekitarnya gitu Jakarta Sentris Jakarta Sentris jadi kayak lu kalau mau ini ambil talentnya Jakarta padahal gue ngerasa sebenarnya di luar daerah juga ada banyak orang-orang yang bertalenta punya tanggung jawab oke tapi ya jujur aja ya ya gue bisa bisa ngeliat dia gak se-demanding orang-orang di Jakarta gitu loh dengan skillset yang sama mungkin kalau yang di Jakarta 10 juta mereka dengan 7-8 juta bagi mereka udah alhamdulillah banget karena biaya hidupnya juga oke dan gue sebagai pebisnis ngeliat yaudah ini peluang nih yang lain gak berani ambil nih talenta daerah gue berani nih dan bagi mereka oke bagi mereka udah alhamdulillah apalagi remote working yaudah jadi ya match gitu ya se-win-win lah ya iya 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 terus kan sekarang ini lagi banyak ribut-ribut nih bro tentang pengen lagi bisa WFA kan karena Jakarta ya setelah COVID ini udah pada WFO lagi cuman kan tau sendiri ya macetnya kayak orang gila kan macet, banjir, hujan, roca ekstrim dan itu bisa ini banget cuman yang lu liat nih sebagai orang yang memang ya kebetulan juga perusahaan lu bisnis lu bisa dijalankan secara ini ya secara remote-remote ya tapi yang lu liat nih ada beberapa company yang sebenarnya juga bisa menerapkan apa yang lu lakukan ada beberapa jenis yang bisa ya beberapa gak bisa lah kalau bisa rumah sakit gak mungkin kan dokternya remote gimana operasi remote ya gak bisa cuman kenapa lu liatnya nih menurut lu ya kenapa nih ada kantor-kantor atau company-company yang sebenarnya bisa menerapkan work from anywhere tapi pengennya malah tetap seharus datang ke kantor ya itu juga gua sebenarnya gua juga bingung sih kayaknya mereka memang gak berani aja atau memang dari dari manajemennya mereka ngerasa bahwa mereka sukses di tahun-tahun sebelumnya karena mereka datang ke kantor gitu gitu dimana biasanya nih company-company yang kayak gini itu kan mereka udah ngerasain gitu apa yang udah mereka jalanin mungkin let's say dari 2010, 2012, 2015 dan ini ini yang jadi zona nyamannya mereka gitu orang-orang datang ke kantor gua awasin lu kerja gitu dan gua ngerasa sebenarnya bukan cuma gua doang sih banyak bisnis atau pengusaha baru yang sebenarnya setelah pandemi ini kebuka matanya bahwa ada ruang baru nih playstyle manajemen baru yang bisa bisa dieksplore tapi gak semuanya mau angkat pantat dari zona nyamannya kan untuk percaya bahwa eh lu karyawan gua gua bayar lu segini it's a good money for me tapi gua gak bisa ngeliat lu tiap hari dateng gitu jangan-jangan lu gini jangan-jangan lu gitu jadi memang ya ini proses adaptasi lah dari dua sisi dari sisi pemberi kerja sama dari sisi yang mau kerja gitu yang mau kerja bisa gak sih dikasih kepercayaan gitu lu kerja dapet gaji lumayan standar level Jakarta walaupun gak top-top banget tapi gak ada yang ngawasin lu setiap hari paling temen-temen lu sendiri aja yang nanyain eh mana nih kerjaan lu gua udah jam segini belum ada jadi sebenarnya gua bikin skema dimana seluruh tim tuh bisa ngawasin semua tim gitu loh bahwa lu kalau temen lu gak kerja ya yang kena lu juga karena kerjaannya operannya kan ke lu gitu jadi gua bikin mereka ngawasin diri temen-temen mereka sendiri gitu dan dengan skema itu sebenarnya gua bisa bilang sebenarnya udah banyak kok di dunia ini yang apalagi software engineer ya yang mana yang satu kerja di negara mana satu kerja di negara mana mereka bisa kok dokumentasinya lengkap gitu mereka kerja rapih gitu Wikipedia aja dibangun dengan spirit itu kan iya ini jadi platform segede ini gitu faktor trust sebenarnya ini ya menurut gua faktor trust dan keberanian buat berangkat dari zona nyaman sih gitu sama kalau enggak mungkin mereka udah terlanjur bayar sewa kantor kemahalan ya mau harus pake sih ya bisa tapi ya sebenarnya di term berikutnya kalau mereka consider untuk gak lanjut bisa-bisa aja cuma ya bisa sih bener itu keputusan radikal dan sebenarnya gua mungkin beruntung karena gua mulai awal gua gak ada resiko apa-apa gua gak ada pre-existing condition jadi gua berani aja untuk mulai duluan sebelum yang lain mungkin pertimbangan resikonya lebih banyak gitu dibandingkan gua nah lu sendiri nih sebagai media keuangan nih melihat situasi Indonesia sekarang nih ya kita sekarang talk about 2023 tahun kemarin kan take winter karena banyak faktor lah ya yang lagi bisa kita karena suku bunga feed di Amerika dinaikin dan segala macam akhirnya banyak layoff lalu juga akhir tahun kemarin tuh 2022 Desember tuh ada Perpu Cipta Kerja yang baru segala macam lu sendiri nih sebagai media keuangan nih lu ngeliat ini ini gimana bro terutama gua lebih ini ya kayak misalnya investor lah asing nih buat ekspansi ke Indonesia menurut lu gimana nih bro sebenarnya kalau balik lagi ke Perpu Cipta Kerja itu kan topik kontroversial banget dan jujur aja disclaimer gue mungkin bukan expert di bidang ketenaga kerjaan yang mungkin gue bisa ngeliat bahwa oh ini fair atau enggak pasal ini kayak gimana kalau lu tanya gue setuju atau enggak oh Cipta Kerja mungkin jawaban gue tergantung nih karena Cipta Kerja kan luas banget ya gue bilang pasal yang mana nih yang lu maksud gitu karena bisa jadi yang pasal yang ini menurut gue gak oke yang ini sebenarnya terlalu memberatkan yang satu kayaknya ini malah sebenarnya lebih sehat untuk ekonomi di Indonesia saat ini bisa jadi kayak gitu jadi bener-bener gak bisa di apa namanya gak bisa diliat secara garis besar langsung gitu tapi kalau ngomongin U Cipta Kerja the reason behind it latar belakangnya sebenarnya gue bisa bilang gue punya perspektif dimana gue ngerti sih kenapa ada ada urgency kenapa sih pemerintah kayaknya ngotot banget kayak kepingin banget gitu ada U Cipta Kerja gini gitu jadi kalau dari ekonomi standpoint lah ya ngomong sebenarnya negara ini ya kalau misalnya yang mau berkembang lebih cepat lagi dari sebelumnya kayak gimana sih jalannya gitu kalau di Indonesia sebenarnya gedenya karena UMKM konsumsi kita tinggi C-nya itu tinggi jadi kalau formula GDP C-nya kita tuh dominasi banget gitu tapi di luar itu kayak orang tuh udah take it for granted aja C kita tuh udah gede masyarakat tuh udah konsumsi di grassroots tuh cepet banget nah faktor lain yang bener-bener bisa melakukan percepatan tuh apa sih sebenarnya itu I-nya investasi dari luar untuk ke sektor real sebenarnya yang mana investasi ini mungkin banyak yang mikir investasi ini apa sih investasi masuk ke bursa efek ya sebenarnya actually enggak investasi itu maksudnya adalah pemegang modal asing mau invest di Indonesia bikin kerjaan yang bener-bener masuk ke ya real real business gitu bukan bukan capital market atau segala macem bangun pabrik apa gitu bisa nyerapin tenaga kerja itu jadi percepatan ekonomi dan gue bisa bilang memang untuk faktor itu Indonesia tuh jadi bukan pilihan yang bagus ketika undang-undang masih undang-undang sebelumnya gimana investor-investor asing nih ketika dia ngeliat bahwa oh ini lagi China sama US lagi untuk-untukannya trade wars yang China pabriknya mau keluar dia pilih mau mana gitu ada banyak pilihan kan sebenarnya dia mau pilih South East Asia dia mau pilih mana dia mau masuk ke India dia mau masuk ke South America dia mau masuk ke mana dan untuk di South East Asia mereka masuknya kemana kebanyakan ke Vietnam atau ke negara-negara Thailand Thailand Kamboja ya Indonesia ya kadang-kadang kita udah ngarep banget nih dapet investasi bangun pabrik di sini lahannya kita luas tenaga kerja kita banyak dan lain sebagainya tapi kok ternyata pilihan investor ke negara tetangga terus nih ya sebenarnya one of the reason adalah ya dari undang-undang ketenaga kerjaan kita dianggap berat banget sebenarnya jujur aja buat banyak investor asing gitu dia ngeliat kayak ya kalau head to head aja ya Vietnam sama Indonesia Vietnam tenaga kerjanya relatifly lebih murah gitu dan kondisi ekonominya dan apa segala macem lagi apa ya istilahnya bisa dibilang ekosistemnya tuh lebih mendukung gitu loh untuk lakukan itu dan di Indonesia selalu jadi pilihan nomor 2 nomor 3 dan ujung-ujungnya kok kita udah expect eh dapet lagi nih pabriknya mau masuk gak jadi lagi gak jadi lagi kayak gitu dan itu yang bikin jadinya kalau gue ngeliat dari sisi pengusaha ya misalnya salah satu yang mungkin bisa dibilang memberatkan adalah kalau lo tau pesangon di Indonesia kalau lo google aja ya misalnya pesangon yang the country dengan most generous severance pay gitu Indonesia tuh one of them actually Indonesia tuh yang paling ini royal salah satu yang paling royal jadi kalau misalnya pengusaha asing mau masuk ke Indonesia dia ngeliat bahwa oh gue kalau misalnya ekspansi bisnis ternyata gue ada faktor dimana gagal atau gue kayaknya harus agak tone down dulu dari percepatan bisnis gue terpaksa harus kurangin sedikit karyawan aja ditodongnya langsung berapa kali lipat dari salary tapi di negara asalnya mereka kan gak ada yang begitu-begituan jadi bagi mereka tuh itu sesuatu hal yang mungkin bagi mereka tuh kayak wow gue gak ada tuh kayak gitu kayak ya mungkin lo tau lah kalau di Amerika severance payment itu kan cuma ada di beberapa negara bagian tertentu doang kalau ibaratnya amit-amit lo dipecat yaudah lo dipecat aja gitu dan orang juga udah udah tau konsekuensinya kalau lo bisa dipecat hari ini ya lo hari ini balik lo cari kerjaan lagi besok-besoknya gak ada gak ada kepikiran bahwa oh gue dapet pesangan gede ini gue bisa bangun usaha gue bisa jadi jadi modal gue untuk lakukan sesuatu itu cuma negara-negara tertentu aja salah satunya di Indonesia kalau di luar ini mungkin nyambung juga ya kalau di luar tuh mereka kerja mereka tuh udah udah punya pemikiran bahwa ada potensi risiko bahwa gue dipecat that's why dia bisa bangun apa ya bisa dibilang fundamental keuangan dirinya pribadi lebih baik makanya literasi keuangan di luar negeri itu jauh lebih bagus dari Indonesia karena mereka tau bahwa banyak risiko sebenarnya kalau mereka jalanin karir sebagai profesional that's why mereka tuh untuk hal-hal basic kayak dana darurat dan lain sebagainya mereka udah udah tau duluan gitu bahwa mereka harus lakukan itu kalau di Indonesia enggak bener-bener kayak gaji sekarang tuh buat bulan ini aja bulan depan gaji buat bulan depan aja yang kemarin apa ada dana apa tuh dana yang buat BPJS ketenaga kerjaan itu aja pada ribut katanya dana ini kalau soal itu ya memang gue gak berani banyak ngomong ya karena gue bukan ekspornya di dunia ketenaga kerjaan cuma gue ngeliat standpoint dari economic scale aja di Indonesia kenapa sih UU Cipta Kerja tuh kayaknya jadi satu hal yang dilematis banget gitu di Indonesia gitu one of the angle kayak gitu ya gue mungkin entah gue bisa jadi devil advocate or something disini tapi ya actually at some point gue ngerasa bahwa memang UU Cipta Kerja tuh jadi salah satu hal yang memang dibutuhkan tapi mungkin harusnya pasal-pasalnya tuh gak se-extreme saat ini gitu nah untuk yang point itu gue gak berani gue gak berani ini lebih lanjut lagi karena gue gak tau dunia ketenaga kerjaan lebih dalam gitu nah ini nih mau bahas sedikit tentang ini nih kalau dari lu sendiri nih ya lu founder lu ngomong bukan startup lah ya usaha kecil lah tapi kan sekarang lagi terjadi banyak PHK nih sebenarnya PHK pun gak cuma di dunia startup doang mungkin ya sorot media di dunia startup sekarang kan nah tapi kalau dari lu sendiri nih dari kacamata lu nih ya lu kan SPS pebisnis ya ini gimana bro sebenarnya dari PHK ini ya PHK-PHK yang terjadi di startup ya ya sebenarnya ini udah kebahas ya gue rasa dari dari kemarin sebelum-sebelumnya kayak misalnya memang sekarang salah satu ininya adalah patternnya adalah startup bener-bener udah gak biasanya gini loh karena gue dulu dulu juga di startup dan kebetulan walaupun gue usaha kecil partner bisnis gue banyak di startup jadi gue banyak ngobrol sama mereka ada satu pattern dimana yang mereka bikin startup mereka pastikan bikin proyeksi mereka bikin kira-kira estimasi ke depannya gimana ketika itu pandemi terjadi estimasi itu bubar semua ketika estimasi bubar semua estimasi yang paling parah apa estimasinya adalah bahwa gue bisa habisin nih duit dari pendanaan segini dengan asumsi bahwa at least dapet pendanaan baru lagi di tahun depan ketika asumsi itu hancur artinya apa dia harus ngabisin duit yang tersisa tapi gak ada kepastian bahwa pendanaan muncul lagi bisa dapet lagi dan disitu ya akhirnya mereka melakukan PHK gitu disitu sebenarnya mungkin bisa dilihat dari berbagai angle ya bisa dibilang dari sisi founder dan visi juga miskalkulated that's one thing dari sisi lain bahwa bisa dilihat bahwa oh ini salah satu ajang untuk meng-shrinking operational cost itu dua ya banyak macem lah sebenarnya angle nya bisa kita lihat dari berbagai perspektif gitu sebenarnya kalau apa ya kalau dari sisi foundernya sendiri ya kalau gue mungkin gini gue mungkin disclaimer dikit dulu ya gue gak mewakili para founder cuma kebetulan gue kenal sama beberapa founder karena di kerjaan gue sebagai vendor jadi gue tau beberapa actually sebenarnya dari kacamata founder sendiri pun gak semudah itu bahwa eh kayaknya black and white banget gitu ya ini ekonomi lagi jelek nih kayaknya kita jadiin alasan aja deh buat PHK besar-besaran kesannya tuh mereka tuh pure evil banget tapi ada skenario dibalik itu yang mungkin banyak yang gak keliatan juga gitu bahwa banyak juga founder yang sebenarnya kaget gitu sama situasi ini itu out of their game plan sebenarnya banyak yang kayak gitu sebenarnya cuma mereka kayak ya lu tau sendiri lah ya founder walaupun namanya founder CEO udah diinject sama venture capital dan juga institusi keuangan yang lain actually ya yang pegang keputusan sebenarnya bukan di mereka gitu mereka jadi face of the company aja actually tapi yang bikin direction udah gak cuma bisa dia doang gitu mereka inilah kehilangan sebagian powernya lah sebagian besar kalau gue bilang sebagian besar sebagian besar powernya gitu oke ya 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 cuman kan itu kan resiko yang mereka harus ambil ketika mereka emang butuh pendanaan karena kan orang kasih duit gak mungkin bener-bener yaudah gue kasih duit tapi gue lu inian aja gue gemerem kan gak kayak gitu kecuali itu memang ini ya bapak lu yang emang ngulomerat ya lu butuh ini kasih duit itu telan cerita kan ini kan duit orang lain masalahnya ya gimana ya ini disclaimer lagi ya sekali lagi mungkin gue gak bisa bilang bahwa gue mewakili banyak founder di luar sana karena bisa jadi kan founder beda-beda ya ada yang punya perspektif A perspektif B perspektif C cuma ada beberapa yang mungkin gue tau dan yang mungkin gue bisa bisa liat standpointnya mereka gimana jadi tipikal yang kalau gue liat ya gini loh founder ketika bangun bisnis it's it's her baby gitu loh kayak jadi kayak ini baby-nya gue nih gue kepengen mereka terbuai juga lah sama romantisme apa drama Korea startup dimana mereka bisa enggak enggak sebenarnya enggak kayak gitu tapi lebih ke arah gue kepengen bikin sesuatu yang bener-bener bermanfaat dan juga gue bisa kaya dengan hal ini itu juga jadi tujuannya mereka tapi ketika mereka bikin itu mereka ngeliat romantisme bahwa mereka bisa gedein ini jadi kayak nama-nama besar startup di dunia dan di Indonesia gitu itu kan mimpinya itu mimpinya gitu tapi ketika mereka diinjek startup actually diinjek visi diinjek eh sorry diinjek visi actually mereka mungkin enggak terlalu banyak pikir panjang ya karena mereka ngerasa bahwa mereka butuh bantuan orang lain buat bisa ekspansi bisnisnya mereka mereka ngerasa bahwa mereka butuh tangga juga buat mereka bisa kenal sama orang-orang penting gitu tapi di sisi lain ya kayak lu tau lah ada ada seseing kan kalau venture capital let's say dia invest di 20 startup yang berhasil ekspektasinya berapa sih kayak paling 1 atau 2 udah let's say bagus-bagusnya 2 atau 3 dan ketika visi injek di startup lu nih kayak lu punya startup nih actually ketika lu sign kontrak lu bet yourself gue bisa jadi 1 atau 2 itu tuh gue jadi 18 lainnya gitu it's either lu growth sampai bener-bener sukses all you die all you die trying gitu ya kan lu gak akan bisa ada ada gue mau jadi bisa bener-bener sustain bisnis apa segala macem itu masih panjang banget itu itu sukses berat gitu yang bahkan mungkin rasionya lebih kecil lagi cuman ketika lu lu lakukan itu founder ya dalam arti yang lakukan itu mereka bener-bener udah utang budi banget gitu tang budi banget dalam arti banyak banget ekosistem bisnisnya dia dari mulai mungkin dari sisi IT-nya back-end-nya PR-nya segala macem itu kekunci juga di ekosistem dari para visi mungkin bukan satu visi ya para visi itu dan ketika ekosistemnya udah kekunci disitu ya walaupun ya walaupun misalnya sebuah startup baru keinvest 5% 10% tapi uang yang masuk itu udah jadi tulang punggung dari bisnisnya itu dan bagi visi itu walaupun dia cuma punya invest 5% bagi mereka ya lu jalanin atau gue cabut juga gak apa-apa ini bisnis mati kan lu yang jadi foundernya lu gitu lu yang harus pusing gitu karena ketika mereka kehabisan duit dan butuh duit lagi ya biarpun cuman 50% mukanya kan di founder dan mereka kan butuh yang visi yang udah ngasih duit ini untuk fundraising lagi untuk bisa estafet berikutnya foundernya juga dalam tanda kutip ya tersantra juga gitu sama situasi sama kondisi disitu yang mungkin kadang mungkin foundernya juga ngerasa gue udah gak ada banyak pilihan juga tapi of course gak semua founder kayak gitu ya gak semua founder kayak gitu gak semua visi juga gue ngerasa dalam ini kayak gitu cuman ya banyak yang founder-founder pun yang ngeliat bahwa ini ekosistem gue sampai ke belakang-belakangnya juga udah disupport nih sama investor kalau gue banyak ngelawan gue banyak punya pandangan lain ya matinya di gue aja gitu jadi ya serba salah bagi mereka tapi bukan berarti mereka jadi gak salah juga ya harusnya mereka lebih pikir panjang atau banyak perspektif lain cuma again ya faktanya sebenarnya gak black and white gitu loh gak black and white banget case by case juga liat ini juga kan bisnis model lu gimana siapa yang invest invest di lu orangnya kayak seperti apa itu kan gak bisa dipukul rata sih sebenarnya ya bener ya mungkin contoh case yang paling terkenal adalah ini ya Steve Jobs ya ketika diawal di Apple dia di kick sama perusahaannya sendiri tapi yang nge-kicknya yang nge-kick itu kan adalah board of director which is investor-investor yang Apple di awal kan iya iya kan it happens lu founder tapi lu ditendang sama IG lu sendiri itu rare case dimana dia bener-bener gigi aja sih mungkin punya idealisme sendiri yang akhirnya bisa bisa kayak gitu tapi kan gak semua punya keberanian kayak Steve Jobs betul betul iya iya itu kan akhirnya ketika dia balik lagi ke Apple kan akhirnya salah satu hal yang dilakukan adalah dia kick semua ini kan board of directornya Apple karena dia gak mau kejadian itu terulang lagi iya kan karena itu syarat dia kalau mau masuk syaratnya gitu iya karena dia mau pegang kontrol penuh dan partner-partner atau board of director yang mengisi yang udah di-kick pun harus sesuai yang dia mau iya memang itu sih ya kalau lu gak punya power ya kok gak mau kan dilematis lah iya dilematis bagaimana ujung-ujungnya sebenarnya siapa yang punya duit iya dia yang dia yang pegang kontrol apalagi kalau misalnya ya ibaratnya dunia ekonomi lah siapa yang butuh siapa gitu loh iya kalau tangan lu masih begini iya kan tangan lu masih gak ada gini ya lu siapa butuh siapa gitu mungkin bagi visi ya ilang berapa juta dolar buat satu one of the portfolio mereka udah lah gak apa-apa lah gue sih taunya ya founder at least 25-27 ya kebanyakan ya ada sih beberapa yang masih muda banget iya gue sih pernah baca ya sebenarnya tuh yang ideal adalah ketika lu tuh umur 40 sih karena lu udah gini ya gue sih udah pernah ngerasain banyak hal ngerasain banyak hal lu juga udah pernah kerja sama orang lu tau selok-belok kayak gimana ya kan kalau company itu lu belajar lah sama itu sebenarnya kan gak salah ketika lu kerja sama orang dulu juga ya walaupun kalau lu mau langsung entrepreneur langsung dan kalau itu berhasil ya itu juga gak salah kalau sekarang sih umur 40 itu target pensiunnya iya sekarang target pensiunnya bener-bener banyak orang sekarang jargonnya gitu kan 40 pensiunnya jadi kayak ngejarnya tuh bener-bener ngejar deh umur 20-30an tapi yang gak tau deh but i don't know sebenarnya ketika lu memang ini ya lu punya passion yang kuat mau umur 40-50 pasti lu tetep pengen do something bro kalau menurut gue ya bener sih gue tahun ini 40 bro tahun ini 40 gue sebelum-sebelumnya mengerjakan hal-hal yang berbeda-beda kayak podcast ini mungkin gue 50 tahun lalu gue gak kepikiran doing stuff like this life begin at 40 bener gak masuk gak ke lu ya maybe tapi tahun ini ya we'll see lah what gonna happen gitu cuman ya memang sebenarnya sih gak ada salah juga balik lagi kalau lu memang dari muda udah ngerja jadi kaya raya sekarang kan banyak cara untuk jadi kaya kan ya wah kayak elah dari kripto lah segala macem kayaknya lebih banyak cara dulu sih dulu kayak orang tua jaman dulu lebih gampang dapet properti dalam lain sebanyak sekarang udah makin susah sebenernya iya itu kan konteksnya kalau menurut gue banyak kok sebenarnya cara yang bisa di ini tapi kan balik lagi yang kejadiannya kayak miliarder muda itu kan satu banding berapa jarang banget jarang banget kan kejadian kayak Mark Zuckerberg kayak dari muda itu kan gak bisa dijadikan patokan lah gak bisa dijadikan ini ya itu anekdot aja lah dalam statistik iya dan lu jangan bilang karena dia lulus gak lulus kuliah drop out lu juga gak mau kuliah gak bisa juga kalau lu gak sepinter Mark Zuckerberg ya lu gak lulus kuliah ya lu paling jadi apaan ya sepinter itu momentumnya keberuntungan dia juga banyak banget lah faktor iya banyak-banyak faktor tapi story itu kan yang naik-naik terus iya dan akhirnya orang berpikir seperti itu kan dan akhirnya mungkin impi menjual mimpi tentang kayak founder startup dapet investment akhirnya itu itu yang dikejar bro menurut gue akhirnya mereka jadi lupa esensi kalau bisnis itu ya sustain and profitable itu jadinya akhirnya lupa yes actually benar sih dan menurut gue ya pandemi kemarin sebenarnya ya jujur aja itu must split mana orang yang benar-benar the real businessman yang bisa sustain the business yang benar-benar bisa even the wrong apa ya skenario happens mereka punya plan B gitu sama mereka yang selama ini cuma mikir bahwa proyeksinya gue estimasinya gue ini most likely kejadian beneran dan dia jalan hanya sesuai sama asumsi-asumsi dia doang gitu ketika the world gak gak deserve apa yang lu ekspektasikan ternyata itu semua bubar gitu jadi kerasa banget lah di pandemi terakhir ini benar-benar orang yang bisa tajam gitu melihat bisnis sebagai sesuatu yang bisa sustain dan profitable sama yang mereka cuma buat buat ngejar asumsi mereka doang gitu dan asumsi ini membunuh menurut gue membunuhnya gini sekarang ini ya 2022 kan pada bilang krisis kan perang di Ukraina Rusia awal-awal akhirnya kan membuat sampai akhirnya ada yang ngomong tech winter segala macem tapi sebenarnya menurut gue itu faktor eksternal di luar yang mereka lupa menurut gue menurut gue adalah mereka berpikir tech company ini berpikir after pandemi kelar orang tetap stay online asumsi juga ya asumsi mereka kan asumsi mereka berpikir orang akan tetap stay online makanya kan ada 15 minute groceries lah or whatever itu kan tapi kan kenyataan adalah ketika pandemi ini kelar orang keluar bro iya kan ternyata gak segitunya iya gak segitunya kita online gue pun juga sekarang kalau belanja kalau gue ke mall gue mending ke mall gak semuanya gue belanja di marketplace online bener walaupun ada ya orang yang mungkin masih lebih nyaman tapi ternyata karena kebagi kan kebagi dan ternyata banyak orang akhirnya lebih milih ya kalau ke mall gue bisa kalan jalan-jalan gue bisa sekalian makan dan ternyata pun experience makan di restoran yang langsung ya kalau gue ya jauh lebih menyenangkan dibandingkan gue pesen diterima di rumah bener sih kadang-kadang mungkin gue jadi inget ya dulu balik lagi di awal-awal gue bikin youtube ya growth youtube gue kan tinggi terus gue kayak ngerasa wah seneng banget nih terus gue ekstrapolasi sendiri wah kalau misalnya growthnya kayak gini ini dalam setahun aja gue bisa langsung sejuta gitu langsung segini-segini tapi asumsinya gak kayak gitu sekarang sih lumayan sih di 580 ribu cuma maksud gue adalah banyak mungkin orang-orang yang bet the money bukan duitnya dia lah berdasarkan proyeksi yang super manis itu loh yang kayak oh my god gue dalam 4 bulan gue bisa growth kayak gini coba gue tarik grafiknya ke atas gitu ya kayak gini oh my god di 2023 gue udah segini 2024 segini dengan asumsi kayak gitu ya mereka coba pertaruhan uang orang lain dan masih banyak orang gitu padahal ternyata grafiknya gak begitu grafik malah turun oh gini gitu jadi ya banyak-banyak sebenarnya mungkin harus terbuka juga sama sama kenyataan bahwa gak ada yang bisa predik masa depan lah gitu mau sekarang kalau gue di dunia keuangan ya expert-expert keuangan yang bener-bener bisa predik the market gitu ya kalau lu tanya kayak gimana nih market 2023 nih katanya resesi jawaban gue sebenarnya gini aja lu coba cari semua orang yang ngomong prediksi 2022 di awal tahun 2022 atau di 2021 2020 2019 biasanya ada kan yang bikin economic outlook mana yang beneran kejadian gitu pada berantakan kan yang 2021 yang buat meramalkan 2022 karena gini loh faktor X meramalkan Vladimir Putin gak menyerang Ukraina itu siapa yang bisa memprediksi ya kan dan harga minyak harga gas pada naik kan semuanya selalu ada sesuatu kejutan dari 2018 siapa yang prediksi terjadi trade war antara China sama US di 2014 siapa yang menyangka terjadi oil crisis tiba-tiba harga oil and gas kayak ancur-ancuran kayak gitu sama lagi jadi kayak tiap tahun ada aja kejutan 2008 siapa yang menyangka begini-begini semua ini ada skenario nya gitu kalau kita selalu balik lagi semuanya kayak gak ada yang menyangka gak ada yang menyangka jadi ya balik lagi sebenarnya ketika running business atau apapun kebuka aja asumsinya jangan ketutup gitu kita kayak ngeliat nih economic outlook kayaknya kayak gini yaudah deh kita take bet sama asumsi kita selalu ada pikiran bahwa ada advokat lain yang bilang kalau itu gak terjadi gimana kalau itu gak terjadi what if ya what if itu memang harus dipakai kalau asumsi lu gak terjadi gimana jangan sampai kayak lu all in aja ke semua asumsi dalam pikiran lu gitu iya iya that happens with meta sebenarnya sama banyak hal sama investasi dunia dunia capital market dan lain sebagainya itu sebenarnya rookie mistake sebenarnya kok dibilang ya rookie mistake lu all in dengan satu asumsi doang kayak lu gak pernah di market bertahun-tahun aja gitu kesannya gitu karena lu juga content creator bro cuman gini bro as a content creator dan as a businessman juga kadang kan sometimes nih di otak kita tuh selalu berpikir bisnis kita konten kita nih yang paling bagus ya biasnya adalah gitu pastilah iya itu jadi kita merasa kita optimis banget ya over optimis malah ya jadinya ya kita berpikir ini pasti 2023-2024 kita pasti akan gitu ya itu yang itu yang menurut gue kadang-kadang harus bisa di rem sih kalau gue naturenya beda sih gue malah cenderung pessimis ya orangnya gue kadang gue kalau sama bisnis partner gue tuh ya mereka tipikal yang justru lebih optimis gue yang nge-rem gitu jadi memang pebisnis tuh menurut gue sih ada dua sisi sih biasanya ya pebisnis co-founder tuh ada dua CEO sama CEO tuh ada dua satu tuh yang nge-gas satu yang nge-rem iya 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 memang-memang butuh gue selalu orang yang nge-rem gue tipikal yang nge-rem tapi selalu ada bisnis partner yang nge-gas dan mereka butuh partner yang bisa nge-rem sebenernya jadinya balance gitu loh bener-bener saling mengisi iya kalau nge-rem terus dianya gak berani ambil resiko kalau nge-gas terus dianya gak ngeliat kanan-kiri jadi harus bener-bener dua tuh bisa saling saling berkesinambungan gitu jangan lu gas terus sebenarnya kondisi lu adalah mesin lu tuh belum yang mampu untuk digas terus asumsinya indah semua iya asumsinya indah semua bener mesin lu masih mesin LCG sih tapi lu pengennya digas kayak Ferrari yang belum bisa kan bener ya dua-duanya harus realistis tapi harus bisa bisa seimbang lah dan harus dengerin satu sama lain gitu loh kalau misalnya pebisnis dia punya partner bisnis dia punya karakter yang beda mereka harus bisa saling respect satu sama lain harus bisa dengerin satu sama lain yang sering nge-gas harus dengerin yang suka nge-rem respect dia punya concern apa yang suka nge-rem harus respect yang punya nge-gas kan bisa jadi ada peluang yang dia gak ngeliat kan dia terlalu takut gitu betul-betul apalagi kalau lu makin bertambahnya umur harusnya seleb ini sih makin wise sih untuk make decision sih ini gue gue denger-denger aja sih kalau udah deket umur 40 kayaknya gue udah iya iya gue pun sekarang gue lebih santai gak terlalu nge-gas gitu jadi jangan ini ya suka nuntut gue kalau di podcast ini nge-gas ya gue udah mau 40 gue jauh lebih wise gue nah lu sih bro outlook yang kan ngomong-ngomong outlook lah seharian lu ngomong outlook 2023 nih tetep aja gue pengen nanya menurut lu gimana nih bro yang ya kita based on fact aja lah ya kalau faktor-faktor X itu kan kita gak bisa prediksikan kita gak pernah tau kalau misalnya let's say ada something happen or who itu kan yang gak bisa kita kontrol sebenernya susah lah kalau misalnya mau prediksi akurat banget ya sebenernya ada banyak aspek ya tapi kalau yang paling pasti yang paling gampang dilihat dari lokal Indonesia yang paling jelas kelihatan perputaran uang di 2023 salah satu pusaran besarnya itu tahun politik 2024 kan kan kampanyenya gak mungkin 2024 kan pasti tahun sebelumnya baliho udah mulai muncul dimana-mana orderan kaos orderan banner tuh udah mulai sekarang lu deduksi aja sih sebenarnya pusaran pusaran duitnya dimana sih sekarang kalau di startup lagi gak ada duit misalnya ya terus dimana lagi nih di capital market juga lagi biasa aja duit kan gak ilang gitu kan dia pasti kan terus bergerak flow-nya kemana gitu dan ya kalau bisa dibilang yang paling obvious 2023 ya tahun politik tahun kampanye karena 2024 itu kan gak mungkin jalannya baru dari Januari pasti dari sekarang-sekarang jadi ya sebenarnya di satu sisi ya kalau kita bisa bilang ya anggaplah ini kita dapat satu hal dari pesta demokrasi lah kita kawal pesta demokrasi jadinya tahun 2023 ini bisa jadi ada trickle down effect ke grassroot ya orderan kaos partai lah orderan baliho lah orderan apapun yang berhubungan sama dunia politik ya penceng jadi kalau ditanya sebenarnya duitnya dimana menurut gue best betnya disitu satu ya kalau di global nah itu yang paling susah itu wildcard banget kalau dilihat dari sekarang sih ya mungkin salah satu yang paling gampang jadi prediksi ya suku bunga the fat biasanya dari dari 6 bulan terakhir bahkan setahun terakhir udah naikin terus gitu tapi ngeliat tingkat inflasinya udah mulai keredam ya bisa jadi mungkin udah gak akan sampai seagresif sebelumnya gitu tapi mungkin masih tinggi gitu dari situ aja sih gue gak bisa gak bisa gak bisa prediksi terlalu jauh juga wah bakalan teknologi bakalan begini ini bakalan begitu kita gak bisa karena bener-bener mungkin banyak yang ngeliat masih wet NC sih walaupun kalau lu liat podcast-podcast tentang economic outlook dan lain sebagainya gue udah baca banyak ya banyak kan wet NC aja sih gitu di situ sih jadi kalau di Indonesia ya itu apa namanya tahun politik ya keliatan banget sih putaran duitnya di luar itu gak bisa diprediksi gitu nah lalu gini yang bank sentral ngeluarin apa tuh rupiah digital itu gimana? CBDC ya rupiah digital yang November kemarin sih kalau gak salah dia ngeluarin white papernya white paper apa namanya Garuda Project menurut lu gimana nih ini bakal jadi something kah atau ya memang yaudah sekedar ada aja gitu bisa jadi suatu hal yang somethingnya sebenernya ini dilematis sih kalau ngomongin CBDC ini kan teknologi yang mungkin bisa dibilang baru implementasinya gue liat di negara lain sebenernya yang udah mulain itu udah 150 negara tapi yang bener-bener serius itu baru di bawah 10 negara as of right now ya ketika podcast ini direkam gitu belum lebih dari 10 negara dan itu pun China baru di beberapa kota doang dan sisanya di negara Karibia dan lain sebagainya tapi kalau misalnya mau ngomongin sebenernya rupiah digital itu apa kan orang kesannya orang apaan yang ada uang baru uang jenis baru basically latar belakangnya gini sih kalau lu ke China sekarang ke kota-kota tertentu ya hampir bisa dibilang lu udah jarang banget nemuin uang kertas udah gak ada mereka bayar pake WeChat Pay lah apa segala macem udah bener-bener gak gak ada lagi dan ya sebenernya di Indonesia sendiri di Bank Sentral sendiri ngeliat bahwa ini adalah the next step of economic growth gitu apa dari evolusi ekonomi gitu dari yang tadinya sebelumnya kita kan udah ada apa sih udah ada cash udah ada tabungan di bank udah ada dompet online ATM gitu tapi di sisi lain sebenernya buat kita yang mungkin tinggal di kota itu tuh kayak yaudah udah cukup praktis lah gitu tapi sebenernya untuk kalau kita ngeliat scale se-Indonesia raya ini economic system sekarang sistem pembayaran kita keuangan kita itu masih sangat gak efisien contoh aja misalnya nih ya kalau untuk pembayaran ya misalnya TKE sama TKW TKI di luar aja mereka membayar ke keluarga mereka di kampung itu belum banyak pilihannya bro mereka gak ngerti kripto mereka gak bisa transfer USDT kebanyakan mereka belum tau orang yang di kampungnya aja mereka belum tau gitu kripto jadinya mereka apa mereka pake layanan-layanan yang V-rate-nya tinggi yang pake Swiss Transfer Wessel gitu masih pake ya mereka ya gue gak nyebutin merk sih ada sih aplikasi-aplikasi yang di luar negeri ada instansinya di Indonesia mereka kirim uang bisa nyampainya beberapa hari kena V-nya bisa sampe 10% itu jadi satu masalah kemudian yang lain misalnya gini bank sentral merbitin uang cash aja itu ada duitnya sendiri teknologi di uang kertas kita tuh canggih loh sebenernya untuk counterfeit money untuk anti-counterfeit money gak bisa dipalsuin tuh canggih itu udah dananya sendiri distribusiin ke seluruh Indonesia raya yang sampai ke pelosok-pelosok itu dana lagi tuh ekses dana lagi untuk bisa distribusiin dan sekarang lu bayangin kalau misalnya bank sentral dia bilang gimana kalau kita punya satu jaringan nih dimana jaringan ini bisa bikin seluruh orang Indonesia bisa transfer ke semua orang termasuk ke luar negeri cross border ya dengan biaya yang bisa dibilang mungkin minimum gitu dan cepet banget gitu mimpinya tuh disitu dan dengan begitu pemerintah jadi bisa ngeliat transaksi orang-orang dia bisa bisa memperlakukan kebijakan juga langsung tepat sasaran gitu contoh misalnya gini deh ini kalau ngomongin positif-positifnya ya mungkin negatifnya nanti gue ngomongin yang positifnya orang kalau misalnya dana bansos deh waktu 2020 kemarin banyak dikorupsi kan karena pake apa sih pake vendor kan pake amplop pake dia ketiga dan banyak hal yang kayak gitulah kayak misalnya masuk entah apalah ke kepala desanya atau apa instansi-instansi di daerah sekarang kalau misalnya pake rupiah digital pake CBDC ya idealnya sih pemerintah kalau mau ada subsidi bisa direct langsung ke orangnya tepat asalkan dia memenuhi kriteria tersebut gitu bisa langsung ke orangnya yang dia gak punya bank sekalipun asal dia punya aplikasi punya smartphone bisa aja gitu di sisi lain kalau misalnya ngomongin subsidi subsidi BBM banyaknya gak tepat sasaran kan kalau pake CBDC sebenarnya itu bisa di track lebih tepat sasaran itu positifnya ya kalau negatifnya banyak lagi juga ya resikonya ya bukan negatif lah resikonya potensi resikonya potensi resikonya satu karena ini bentuknya centralized ya single point of failurenya kebuka banget gitu ibaratnya ginilah itu CBDC itu ngundang banyak hacker lah pasti cybercrime itu terundang banget karena mereka cukup gak crack itu aja mereka udah bisa menguasain printing money gitu jadi ya ini PR lah ya kayak lu tau sendiri kan kita udah banyak banget kasus dimana kebocoran data dari instansi sampai kementeriannya aja mohon supaya jangan di hack jadi ini potensi resiko lah lu bikin CBDC ini beneran yang lu pertaruhkan ini ekonomi seluruh masyarakat Indonesia lu bikin yang bener gitu harus bener-bener dibikin dengan pruden dengan prinsip kehatian luar biasa dan banyak hal lain lah gitu itu resikonya tuh satu resiko nomor dua sebenarnya gue mungkin gak bisa bilang ini Indonesia ya mungkin di negara lain lah atau mungkin di beberapa negara yang kita kan kalau ngeliat negara itu kan ada yang pemimpinnya mungkin memang demokratis ada yang memang tiran lah dictator gitu dengan dia memberlakukan CBDC sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa dimana akan sangat mudah lah kalau misalnya dia bisa menerbitkan dia bisa mengurangi peregeran dia bisa melakukan kebijakan ekonomi dia naikin suku bunga naikin suku bunga langsung kerasa sama lu tapi kalau misalnya dia gak suka sama misalnya pemerintah bukan pemerintah Indonesia ya mungkin di negara lain kalau gak suka sama orang tertentu dia bisa ngebekuin account lu dia bisa nge-freeze dia bisa nyita dia bisa lakukan sampai sejauh itu sebenarnya ada kapasitas kesitunya jadi ada potensi bahwa kemerdekaan finansial jadinya gak gak didapat secara seperti sekarang gitu loh tapi bisa jauh kita bener-bener menyerahkan apa namanya semua kemerdekaan finansial kita dengan trust level ke bank sentral dan pemerintah ya mungkin itu gue gak bisa bilang itu terjadi di Indonesia itu one of the angle aja dengan CBDC gitu karena banyak perspektif yang mikir oke gue kepengen dong punya ini ini kepraktisan yang luar biasa tapi ada beberapa kalangan tertentu mungkin yang anarko gitu mereka gak suka gitu ini bikin gue gak punya kemerdekaan lagi nih jadinya gue bener-bener gak bisa kritik lagi atau apa bisa kapanpun gue di freeze dan lain sebagainya itu dua dua sisi lah menurut gue yang sedang terjadi gitu bener-bener ya tapi kalau misalnya lu pengen kebebasan unregulated kayak kripto banyak di scam ya makanya itu makanya ada dilematis ya kalau di kripto lu bener-bener apa namanya ya sebenarnya kalau kripto kan trustless sistem ya tapi trustless sistemnya juga lu harus ngeliat bener-bener decentralized gak dengan asumsi-asumsi yang bener-bener oke gak lu decentralized yang setengah-setengah ya kan tergantung proyeknya kalau misalnya proyek-proyek yang baru-baru bisa dibilang jarang banget lah yang decentralized dan lagi juga susah lah ya ya tadi sebelum ini kan ngobrol sama Frank gue juga pernah ngobrol sama Bacumi kayak macam SBF aja dengan background yang seperti itu aja iya siapa yang nyangka sih iya kan iya iya tapi kan sebenarnya gini kalau SBF dan lain itu kan sebenarnya dia orang yang naruh duit di FTX sebenarnya harusnya ya dia udah tau bahwa itu kan centralized entity gitu centralized entity ibaratnya nih kalau gue taruh di exchange yang dimanapun itu kan gue nitipin duit ke para founder dan para board directornya ya kalau bener-bener decentralized ya lu taruh di wallet pribadi lu aja itu mau ibaratnya mau exchange manapun bangkrut ya bitcoin lu punya lu aja gitu lu taruh di treasure di ledger di punya lu sendiri gitu itu itu truly decentralized karena gak ada orang yang bisa renggut itu tapi kalau lu taruh di exchange apapun exchange itu dia bangkrut yaudah but somehow orang males bro males ya bikin bikin metamask gitu gue gini deh konteksnya gak usah di crypto deh ya marketplace deh kan ada payment-payment kan gue tuh gue adalah tipikal orang yang gue kalau misalnya ini gue kalau bisa gue kosongin atau cuma kasih sendikit karena gue mikirnya gini aja amit-amit marketplace ini kenapa-kenapa gue gak bisa tarik duit gue dan duit gede-gede disitu kan gue blokkan gue ibaratnya kayak tadi lu bilang kan gue naruh gue titipin duit di marketplace itu kalau marketplace-nya tiba-tiba hilang iya kan iya bener that's why ya ini satu bentuk ini sebenarnya rada nyambung sih sama CBDC ya kalau CBDC kan ibaratnya dia uang beneran yang diterbitin sama sama bank sentral tapi kalau misalnya uang kita yang ada di dompet online atau di apa perusahaan marketplace itu kan dijaminkan oleh perusahaan itu iya dijaminkan perusahaan itu jadi as long as perusahaan itu gak apa-apa ya dia menaikkan janjinya tapi kalau CBDC dia bener-bener memang diakui negara gitu terlepas posisinya tapi kalau gue sih gue ingin mengurangi resiko itu karena gue gak mau ribet bro karena kalau misalnya uang sampai hilang itu nyinta baliknya itu setengah mampus iya kan bener-bener bisa likuidasi dan proses pengembalian itu bisa 10 tahun loh iya dan duit gue mungkin cuma 1 juta ya mulat saya atau 10 juta lah kasihan banget nih e-commerce nih kayak misalnya misalnya tapi kalau gue mau memperjuangkan kayak begitu kan iya gue harus nungguin proses kayak begitu kan makanya gue daripada gitu agak buang hilang aja lah udah iya ada yang gak-gakak buang hilang tapi keneng gue juga suka lihat orang banyak loh yang naruh-naruh duit kayak gitu tuh gede-gede harusnya enggak sih iya harusnya kalau menurut gue idealnya enggak sih iya gue memang gue top em karena gue mau belanja aja dan karena ada diskon kalau gak ada diskon yaudah kalau bisa gue bayar-bayar pake langsung virtual account pake bank yaudah bang aja ngapain gue perlu taruh-taruh duit disitu ya itulah dilema ya trust system tapi ternyata banyak orang yang males gue juga baru menyadari loh didimin aja duit disitu lalu berbunga juga kakak taruh gitu ya mana marketplace kenapa ada beberapa juta idealnya sih enggak lah idealnya ya walaupun gue pasti benci sama marketplace idealnya lu taruh duit mau lu belanjain udah that's it gitu sebenarnya lu taruh di lembaga yang mungkin lu bisa lebih lihat lah kredensialnya segala macem rekam jejaknya mungkin udah puluhan tahun jadi bilang gitu bener kalau enggak taruh di bawah bantal udah paling aman digigit rayap nanti aduh serba salah nih oke lah bro thank you ya buat ngobrol-ngobrol ya bro ini sebuah harusnya edukasi yang menarik nih ya buat anda yang dengerin juga ya ada insight ada bocor-bocoran dikit tapi ya gue harap sih bisa dapet ini ya kasih gambaran dan kita tidak firmo ngering kalau tahun ini kita resesi tapi kita tahun politik ya ya siapa tau dapet banjiran order kan ya who know sih mungkin ya kalau gue sih di keuangan kayaknya kagak ada dapet sih ya komedia kan bisa diatur bro asal lu udah punya ini banyak yaudahlah gue tutup ya untuk Merserum episode kali ini thank you banget bro gue Andri dan Glenn Ardy dari Ngomongin Uang mohon pamit kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya bye